Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ahikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horror dengan judul Wanita Penghilang alat vital Melanjutkan dari part sebelumnya Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Ahikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Oke terima kasih And so Get ready To be haunted Saat itu Yuda mengintip dari balik jendela Aksi bejatlah lelaki itu Batin Yuda langsung hancur Saat melihat sahabatnya yang tengah mendapat penyiksaan seksual itu Namun tiba-tiba Lelaki itu telah berada di belakangnya Sambil mengacungkan pisau tajam Saat Yuda berniat melaporkan kelakuan bejahatnya Lelaki itu mengancam akan menghabisi Yuda Beserta keluarganya Bahkan ia juga mengancam akan melecekkan ibu juga adik perempuannya Jika Yuda mencoba membuka mulut Akhirnya Anak lelaki berusia 12 tahun itu Menurutinya untuk tutup mulut Saat itu Yuda selalu bermimpi buruk Dan sangat menyesal Karena membiarkan penderitaan yang dialami Siti Setiap hari Ia memberikan uang bekalnya pada Siti Bahkan terus menghibur hatinya setiap kali melihat Siti Yang selalu menangis Sendirian di taman sekolah Saat jam istirahat Saat ayat tiri Siti ditemukan tak bernyawa Oleh seorang wanita misterius Sebenarnya Yuda merasa lega Karena akhirnya Ada seseorang yang menyelamatkan hidup Siti Walaupun bukan dirinya Maafkan aku Siti Maafkan aku Air mata Yuda terus bercucuran Karena hatinya dipenuhi rasa sesal yang teramat dalam Sudahlah Sudah Yuda Jangan lagi mengungkit semua itu Ucap Siti yang kini mengaku sebagai Sinta Aku akan terus hidup dalam penyesalan Dan rasa trauma Sebelum mendapat maaf darimu Ucap Yuda sambil menatap mata bulat Siti Yang terlihat indah di wajah cantiknya Walaupun aku sempat kecewa padamu Tetapi aku mencoba mengerti Karena aku tahu Kamu diancam oleh lelaki bijat itu Siti Izinkan aku untuk menembus semuanya Yuda menggegam jemarinya dengan kuat Selama ini Yuda selalu menolak Setiap wanita yang menyukainya Padahal sejak SMA Dirinya selalu menjadi rebutan kaum hawa Karena Yuda telah berjanji Untuk menyerahkan hatinya pada Siti Yuda Aku ingin pulang Cepat jalankan mobilmu Ucap Siti sambil mengempaskan tahan lelaki itu Saat ia merasa jantungnya terus berdegup sangat kencang Siti Tak bolehkah aku lebih lama lagi memandangnya wajah cantikmu Selain itu Aku juga ingin melihat senyumanismu Mengapa sekarang kamu menjadi raja gombal yang menjijikan Gadis itu menunjukkan wajah tak suka Padahal sebenarnya ia tengah berusaha menenatinya Yang semakin meleleh Aku bukan tipu lelaki menggombal Aku hanya bicara padanya Siti langsung keluar dari mobil Sambil menunjukkan wajah muak Padahal sebenarnya Hatinya tengah berbunga-bunga setiap kali mendengar ucapan Yuda Gadis berambut sebahu itu Terus berlari hingga melihat sebuah taksi Lalu segera masuk Yuda sangat menyesal Karena tak bisa mengejarnya Padahal ia masih ingin mengobrol lebih lama lagi Dengan sahabat masa kecilnya itu Yuda pulang ke rumahnya dengan perasaan berkecamuk Ia sangat bahagia Karena akhirnya Ia bisa bertemu dengan gadis yang selama ini ia cari Tetapi ada sedikit rasa khawatir Melihat wajah Juda Siti yang tampak menghindarinya Aku harus mendapatkan dia Gumamnya Sementara itu Yoga tengah duduk di sofa sambil membayangkan wajah cantik yang usianya lebih tua 3 tahun dibanding dirinya Ia kembali mengingat kejadian malam itu Saat ia baru pertama kali mengenal Siti Atau yang ia kenal sebagai Sinta Malam itu Yoga melihat adiknya melempat dari jendela Padahal saat itu tengah larut malam Yura yang tengah depresi berniat mencari Angga Diam-diam Yoga mengikutinya dari belakang Saat Yoga berteriak memanggilnya Yura malah berlari lebih cepat Hingga tiba-tiba Sebuah motor melaju ke arah gadis berusia 16 tahun itu Si pengendara motor langsung membekap mulut Yura Hingga ia tak sadarkan diri Melihat itu Yoga langsung mengajar lelaki yang ternyata adalah Angga Orang yang tengah ia dan keluarganya cari Yoga merasa geram Pada lelaki itu Dan berniat melampiaskan amarannya Namun Tiba-tiba beberapa berandel bermotor datang Dan langsung menggeroyok Angga Tiba-tiba Sebuah motor metik Yang diikuti motor besar melaju ke arah para berandal Yang tengah menggeroyok Angga Wanita yang mengendari motor metik Beserta lelaki bertubuh tinggi besar yang mengikutinya Langsung mengajar Angga dan teman-temannya hingga bebak belur Tetapi mereka masih sempat melirikan diri Setelah seluruh tubuhnya memar dan lebam Kenapa mereka dibarkan pergi? Tanya Yoga dengan wajah yang kesal Sudahlah Mereka sudah bebak belur Jawab gadis tangguh yang mengajar mereka Dengan gerakan yang begitu lincah Yoga lalu menceritakan bahwa lelaki tadi Beserta teman-temannya Telah menjual adik perempuannya kepada pria hidung belang Hingga ia depresi Wanita yang mengaku bernama Sinta itu Tampak tercengang Dan menyesal Karena membiarkan mereka pergi Namun ia berjanji Untuk terus mencari mereka dan memberi hukuman setimpal Atas perbuatannya Sejak saat itu Yoga dan Yura Akrab dengan Sinta Berkat bantuan rekan-rekanya Sinta menemukan kamar kos Angga Hingga akhirnya Ketua geng motor itu berhasil dipereskan di kamar kosnya Bahkan ia mengambing hitamkan seorang wanita Yang sebelumnya Tengah terlelap di atas tubuh Angga Sinta Membekap kedua sejoli yang terkulai lemas Tanpa busana itu dengan obat bius Lalu menghilangkan barang pusakanya hingga habis Setelah itu Ia kabur meninggalkan dua sejoli Yang masih berpelukan dalam pengaruh Obat bius Setelah berhasil dengan aksinya Sinta menyuruh Yura dan Yoga Untuk berakting seakan mereka tak tahu apa-apa Eh Bengong saja Seketika lamunan Yoga buyar Saat Yuda menepuk pendaknya Ah ganggu aja loh Ucap Yoga sambil beranjak ke kamarnya Kedua bersaudara itu masuk ke kamar masing-masing Lalu lanjut membayangkan wajah cantik gadis yang sama Malam itu Yura dan Yoga Melihat gelagat Yuda yang mencurigakan Kakak sulung mereka itu terus cengar-cengir sendiri Sambil bernyanyi riang Mau kemana kak? Tanya Yoga pada kakaknya Yang telah berdenden rapi dan wangi Ya mau kemana aja boleh Kepo amat Saudnya dengan santai Setelah itu Yuda berjalan menuju mobilnya Sambil melanjutkan nyanyi riangnya Lalu masuk mobil dan meluncur pergi Sementara itu kedua saudaranya hanya melongo Dengan wajah penasaran Mirna yang sejak tadi menonton televisi Bersama anak bungsunya Hanya tersenyum Tersenyum senang Saat Yuda meminta izin Untuk menemui seseorang gadis Yang sempat Mirna ingin jodohkan dengannya Misi berhasil Padahal mereka hanya bertemu sekali Tetapi Yuda langsung kesengsem sama dia Guma Mirna yang tak mengetahui Bahwa Sinta adalah Siti Sahabat masa kecil Yuda yang tinggal di kampung lama mereka Awalnya Mirna merasa khawatir Pada anak sulungnya itu Karena terus menerus menolak banyak gadis yang mendekatinya Bahkan ia sempat menduga Bahwa Yuda memiliki kelainan Namun Saat Yuda bilang kalau dia tertarik pada gadis yang ia kenalkan Bahkan berniat untuk semakin dekat dengannya Mirna tampak bahagia dan mendukung penuh keputusannya Nah Kami boleh pergi ke kafe gak? Suntuk banget nih Ucap Yoga yang membuyarkan lamunan Mirna Boleh Asal jangan pisah disana ya Harus bareng Jagain Yura terus Saud Mirna lalu kembali menonton drama Korea favoritnya Mah Aku juga mau ikut mereka Rengik Yuna Eh Gak boleh Anak kecil gak boleh ikut Ucap Yura sambil memakai jaket berbanjin Selalu segera pergi bersama Yoga Yuna mencebik Di saat teman seusianya bebas pergi kemana saja Ia hanya berdiam diri di rumah Dan dilarang kemanapun kecuali ke sekolah Kamu adalah permata berharga yang harus mama jaga Nama tak mau apa yang menimpa Yura kembali terjadi padamu Ucap Mirna sambil menyandarkan kepala anak bungsunya itu ke pundaknya Yuna langsung mengerti Dan tak lagi protes ketika ibunya mengingatkan dirinya Tentang tragedi naas yang menimpa kakaknya Sementara itu Yoga dan Yura Melaju dengan kecepatan tinggi Hingga akhirnya mereka bisa menyusul mobil Yuda Mereka tampak terkejut Saat melihat mobil itu berhenti di sebuah rumah mewah Yang sering mereka datangi Terlebih Ketika mereka melihat sosok wanita cantik yang saat mereka kenal Masuk ke mobil Yuda Mata keduanya semakin terbelalak Saat melihat wanita yang biasa mereka lihat berpenampilan tomboy Untuk kedua kalinya Mereka lihat berpenampilan anggun dan elegan Jadi Kak Yuda menemui Kak Sinta Ucap Yoga dengan rawat wajah pilu Biarin ajalah mereka bersatu Daripada Kak Yuda terus membojang Padahal usianya telah lumayan matang Yura mencoba menenangkan Yoga Yang tampak bersedih setelah melihat wanita yang ia kagumi Pergi bersama kakaknya Ayo Pakai helm Kita ikuti mereka Ucap Yoga lalu tancap gas Yura hanya mengangguk Mengikuti setiap komando dari kakaknya Walau sebenarnya Ia tak ingin mengganggu kencan pertama kakak sulungnya itu Yoga menghentikan motornya Saat melihat mobil Yuda di depan sebuah kafe Keduanya langsung mengenakan masker Lalu mengikuti tanpa sepengetahuan mereka Yuda duduk di sebuah kursi yang sebelumnya telah ia pesan Wajahnya tampak berseri-seri Sambil terus menatap wajah cantik gadis yang telah lama ia kenal Siti Malam ini kamu sangat cantik Ucap Yuda hingga membuat Yoga dan Yura Memata-matai mereka Tampak terngangam mendengar ucapannya Siti Mengapakah Yuda memanggil Kak Sinta dengan sebutan Siti Tanya Yoga lirik pada adiknya yang juga nampak tercengang Yura menempelkan telunjuk di bibirnya Sebagai tanda agar kakaknya itu tak lagi mengeluarkan suara Siti Kamu kenapa diem saja Tanya Yuda Apa kita enggak pesan makanan Tanyanya dengan santai Eh iya dong Yuda tampak gelagapan Lalu mengacungkan tangannya sebagai kode agar pelayanan kafe segera menghampiri mereka Seorang lelaki berseragam kafe langsung memberikan menu Saya pesan chicken salad bowl Dan mango smoothies Ucap Siti Waitar itu menganggup Sambil mencatat pesanan Siti Lalu setelah itu Menanyakan pesanan Yuda Samain aja Saud Yuda dengan santai Siti Sebenarnya aku sudah sangat lama terus mencarimu kemana-mana Ucap Yuda setelah Waitar itu pergi untuk menyiapkan pesanan mereka Siti hanya memalingkan wajahnya Ia tak mau lagi membahas rasa bersalah Yuda Karena itu hanya akan mengingatkannya pada luka lamanya Tiba-tiba pesanan mereka tiba Hingga Yuda terhenti saat hendak mengucapkan sesuatu Siti Kamu Mau enggak Jadi pacar aku Sebenarnya Yuda merasa ragu Untuk buru-buru menyatakan cintanya Tetapi ia saat khawatir Janis punjaannya itu keburu diambil orang Karena usia mereka yang sama-sama telah dewasa Siti sangat terkejut Saat mendengar pertanyaan Yuda Ia tak menyangka Kalau lelaki yang ada di hadapannya itu Akan to the point Aku tak ada waktu untuk memikirkan itu Saud Siti yang mulai gugup Sambil meraih minuman berwarna orange Yang ia pesan Kalau begitu Menikahlah denganku Gadis tomboy yang kini berpenampilan elegan itu Tiba-tiba tersedak saat mendengar ucapan Yuda Yang sangat mengejutkannya Sementara itu Yuga tampak putus asa Dan tak menyangka Kalau kakaknya bisa tutup point seperti itu Sedangkan Yura hanya terdiam Dengan wajah yang berseri-seri Ia sangat senang Jika wanita yang ia anggap sebagai pahlawannya itu Tiba-tiba menjadi kakak iparnya Yuda Kenapa sih Sejak tadi kamu terus berencana seperti itu Ucap Siti yang berusaha tenang Walau sebenarnya hatinya mulai dakdikduk tak karuan Yuda mengeluarkan sebuah kota kecil Dari saku celananya Lalu berlutut di depan gadis cantik itu Siti Mungkin ini terlalu cepat Tapi Maukah kamu menerima cintaku Tanya Yuda sambil menunjukkan sebuah cincin Yoga langsung mengajak Yura pulang Ia tak sanggup lagi melihat mereka Walaupun menyakitkan hatinya Tetapi Yoga berniat mengubur perasaannya dalam dalam Siti hanya diam Dan mengabekan cincin permata yang ditunjukkan Yuda Perasaannya berkecamuk hebat Karena sebenarnya Ia memiliki perasaan yang sama dengan Yuda Tetapi ia tak yakin bisa bersatu dengan Yuda Dengan semua masalah hidup yang tak mungkin bisa dimengerti Oleh lelaka itu Yuda Aku tak bisa menerimamu sekarang Tolong beri aku waktu Ucap Siti Lalu menyantap makanan yang ia pesan untuk menyembunyikan perasaannya Yang campur aduk Maaf Karena ini sangat terburu-buru Tetapi aku akan menunggumu sampai kamu siap Ucap Yuda lalu kembali mengantongi kotak cincin Yang telah ia persiapkan Mereka lalu menyantap makanan dan minuman yang dipesan Lalu saling bercerita banyak hal Bagaimana bisa Kamu berada di Jakarta Dan tinggal di rumah mewah itu Tanya Yuda Tiba-tiba Saat aku mendapatkan bahwa ibuku mendapatkan hukuman mati di luar negeri Aku langsung menjual rumah kami Dan pergi ke Jakarta untuk melupakan semua rasa pahit yang kurasakan Di rumah itu Hingga akhirnya Aku bertemu dengan seorang wanita cantik Yang menawarkan tempat tinggal juga pekerjaan untukku Bagaimana ceritanya Kamu bisa mengenal wanita itu Yuda tampak sangat penasaran Namun Siti malah beranjak dari tempat duduknya Dengan ekspresi wajah tak nyaman Saat Yuda terus membahas wanita yang sangat berjasa bagi hidupnya Bahkan sejak Siti Masih tinggal di kampung lamanya Siti Maaf Karena membuatmu tak nyaman dengan pertanyaanku Aku harus segera pulang Saud Siti Yuda mengangguk Lalu segera mengantar Siti pulang Siti pulang dengan perasaan campur aduk Lamaran Yuda terus mengganggu pikirannya Pulang ngedet kau murung gitu Tanya seorang wanita berpenampilan elegan hingga membuyarkan lambanan Siti Kak Bolehkah aku menikah dan melanjutkan kehidupanku Tanya Siti dengan wajar aku Kamu ingin menikah Tentu saja boleh Tetapi kamu hanya bisa menikah dengan anak buah saya Atau anak buah robek Siti tertunduk lesu Mendengar jawaban wanita yang ia anggap sebagai pahlawanya itu Ia tak bisa menentang semua ucapannya Karena berkat wanita itu Ia bisa lepas dari cengkraman ayah tiri Yang selalu melecekannya Tak hanya itu Wanita itu juga yang memberinya tempat tinggal Dan juga mencukupi semua kebutuhan finansialnya Sehingga ia dan adiknya Tak menjadi gelandangan di Jakarta Silahkan masuk Dan beristirahatlah Ucap wanita itu dengan lembut Siti menganggup Lalu bergegas ke kamar Tiba-tiba Adik lelakinya mengetuk pintu kamar Anak lelaki berusia 15 tahun itu Menceritakan Bahwa ia Telah didaftarkan Di sebuah SMA favorit di kota itu Siti menarik nafas panjang Hutang budinya pada wanita pemilik rumah besar itu Tak akan mungkin bisa dengan mudah ia bayar Sementara itu di kamar Seorang pria tampan berusia 35 tahun itu Tengah mendekat tubuh wanita cantik Yang baru ia nikahi 6 bulan lalu Pria tampan itu tak hanya mengagumi kecantikan istrinya Tetapi ia juga mampu menghapus semaluka di hatinya Bahkan bisa menerima semua masa lalunya Sayang Mungkin sebaiknya kita biarkan Siti memilih kebahagiaannya Ucap pria itu dengan lembut Wanita yang sejak tadi bergelayu di atas tubuh suaminya Langsung membelalahkan mata saat nama itu disebut Namanya Sinta bukan Siti Ucapnya lalu kembali menyandarkan kepalanya di bahu suaminya Iya Maksud aku Sinta Gadis itu tak boleh menikah dengan orang luar Karena semua itu akan membahayakan rahasia kita Ucap wanita bertumbuh ramping Dengan kakinya yang jenjang Sehingga suaminya tampak semakin tergila-gila Saat melihat permainan yang tengah ia lakukan Mungkin sudah saatnya kita tinggal di luar negeri Dan fokus dengan bisnisku yang disana Ucap lelaki itu sambil membelai rambutnya dengan lembut Entahlah Aku merasa masih banyak hal yang kulakukan disini Saat wanita itu sambil buru-buru Menyelesaikan permainannya Lalu beranjak dari tempat tidur Di tempat yang berbeda Seorang gadis tengah menangis terseduh-seduh di hadapan temannya Gadis yang akrab di sapa mawar Mengadu bahwa dirinya kerap kali dilecahkan oleh tetangganya Yang telah berkeluarga Saat ia mengadukan tindak pelecahan itu Kedua orang tuanya langsung mendatangi orang tersebut Dan memintanya untuk menikahi dirinya Mawar kecewa dengan sikap orang tuanya Yang ia inginkan Adalah sebuah keadilan dan perlindungan Bukan malah diberikan secara cuma-cuma Pada si pemangsa Setelah mendengar semua keluh kesadari sahabatnya itu Nida langsung membawa mawar ke sebuah rumah mewah Yang dijaga ketat oleh banyak pengawal Setibanya di rumah itu Mereka langsung dipersilakan masuk Dan disambut baik oleh Sinta atau Siti Nida menceritakan semuanya pada Sinta Lalu wanita cantik itu Bersedia membantu membereskan lelaki itu Dengan jumlah bayaran yang lumayan tinggi Mawar mengaku Bahwa dirinya tidak memiliki uang Bahkan keluarganya malah menyuruh dirinya Untuk menikah dengan sang predator Sinta menganggup Lalu memberikan pilihan lain Mawar langsung berkata Bahwa ia bersedia melakukan apapun Karena ia tak memiliki uang untuk membayar mereka Sinta memberikan sebuah surat Yang harus ditandatangani Mawar Di dalam surat itu Mawar berjanji Tidak akan menceritakan segala hal yang dilakukan Sinta Beserta anak buahnya pada siapapun Selain itu Ia juga harus menjadi salah satu anggota Dalam komunitas itu Dan menjalankan semua misi apapun yang diperintahkan Beberapa hari kemudian Sebuah komplek dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita di pagi buta Para warga langsung berhamburan ke arah wanita Yang tengah menangis histeris di depan rumahnya Ada apa Ranti? Tanya para warga Yang tampak penasaran dengan cerita histeris Yang begitu nyaring Hingga terdengar di radius 2 km Burung suami saya menghilang Ucap wanita Sambil kembali menangis Burung apa? Tanya para warga sambil melayangkan pandangan ke langit-langit rumah Tempat kurung burung digantungkan Wanita itu langsung menuju kamar Para warga langsung tercengang Saat melihat suami wanita itu yang telah terkapar bersimpan darah Dari bagian halat vitalnya Seorang ketua RT mendekati tubuh lelaki itu Lalu mendekatkan jari ke hidungnya Yang semakin terkejut Saat mengetahui Bahwa orang tersebut Telah tak bernyawa Kejadian tersebut membuat geger warga komplek Hingga mereka langsung melaporkan kejadian itu pada polisi Hanya beberapa hari Polisi datang mundur-mandir dari kawasan tersebut Lalu tiba-tiba para polisi menghentikan penyelidikan Dan menutup kasus tersebut Mawar bisa bernafas lega Setelah mengetahui bahwa lelaki yang telah merusak masa depannya Kini telah lenyap dari muka bumi Namun Kini ia harus menjalankan semua misi yang diperintahkan Sinta Mawar juga kini telah tinggal di sebuah rumah Milik atasan Sinta Ia dan beberapa wanita lainnya Yang terikat kontrak berjanjian dengan Sinta Harus melakukan semua hal yang Sinta perintahkan Sementara itu Yuda tampak gelisah Karena gadis yang beberapa waktu lalu ia lamar Ternyata memblokir kontak ponselnya Hatinya hancur berkeping-keping Mendapat penolakan dari gadis yang merupakan sahabat masa kecilnya itu Di tempat yang berbeda Siti tengah berderai air mata Setelah memblokir akses komunikasinya dengan Yuda Sebenarnya Ia sangat mencintai lelaki itu Bahkan Bisa menikah dengannya adalah sebuah impian besar Siti sejak lama Namun kontrak kerja yang ia tanda tangani bersama bos besarnya Membuat Siti terikat kontrak dan harus selalu menuruti semua perintah Dari wanita yang telah menyelamatkan hidupnya itu Sinta Gadis itu langsung mengapus air matanya Saat bos besarnya itu masuk ke kamar Iya kak Ada apa? Tanya Siti Apakah Lelaki yang kamu cintai adalah kakaknya Yuda? Tanya wanita itu Siti menganggup Dengan wajah yang sendum Andai kamu meminta izin untuk menikah dengan Yuda Mungkin saya akan menyetujuinya Ucapan wanita itu membuat Siti terkejut Bagaimana bisa Ia tiba-tiba Menikah dengan seorang lelaki yang usianya 3 tahun lebih muda Dibanding dirinya Kenapa harus Yuga? Tanya Siti dengan wajah yang bingung Karena Yuga Akan menuruti semua yang saya katakan Bahkan ia adalah salah satu mata-mata dari komunitas kita Sahutnya Mungkin saja Yuda pun akan memiliki pemikiran seperti Yuga Yang bisa kakak atur Siti berusaha membujuk wanita itu Tetapi saat melihat ia menghilangkan kepalanya Wajah Siti kembali murung Yuda itu sama seperti ibunya Ia pasti akan menghancurkan bisnis kita Bahkan mungkin kita akan masuk penjara Jika mereka mengetahui visi dan misi dalam bisnis ini Jadi saya sarankan Untuk mencari Yuda juga ibunya Siti hanya bisa mengangguk Walau hatinya bagikan di set-set pisau yang tajam Seorang wanita parubaya Tengah menangis menangis merong-raung Ibu Fatmala Telah melaporkan Telah melaporkan apa yang menembah gadis itu pada polisi Tetapi hingga kini Polisi masih belum bisa mengungkap siapa pelakunya Dari hasil visum Dokter menyimpulkan Bahwa si gadis mengalami pelecehan dan tindak penganiayaan Hingga akhirnya ia dibuang ke jurang Kini gadis itu tengah kritis Dan belum siuman Seorang gadis yang merupakan tetangga Bu Fatmala Membisikkan sesuatu ke telinganya Wanita parubaya itu Lekas mengapus air matanya Lalu mengikuti gadis itu ke suatu tempat Seorang wanita cantik berusia 32 tahun Menyambut kedatangan Bu Fatmala Dengan ramah Walaupun wajahnya selalu serius dengan senyum yang misterius Ada apa ibu kemari? Tanya wanita itu Bu Fatmala Menceritakan semua yang terjadi pada anak gadisnya Dan meminta tolong pada wanita yang merupakan istri seorang mafia itu Agar pelaku segera ditemukan Dan mendapat balasan atas perbuatannya Ibu mau saya menyerahkan dia hidup-hidup Lalu menyerahkan pada polisi Atau biarkan kami yang memberinya pelajaran? Tanya wanita yang memiliki nama lengkap Renata Ningrum Atau Rere Saya ingin Dia mendapat balasan setimpal atas perbuatannya Saud si ibu dengan wajah berapi-api Rere meminta ibu itu Memberikan foto beserta data lengkap Dan berbagai informasi tentang anak gadisnya Ponsel yang dia gunakan Bahkan info teman-teman yang dekat dengannya Setelah mendapat apa yang dibutuhkan Rere segera menugaskan para anak buahnya Yang mayoritas perempuan Siti Mengintip dari celah pintu kamarnya Ia sudah mulai lelah menjalankan tugas itu Lalu Ia berpura-pura sakit Agar tak turut serta dengan tugas pencarian yang pastinya Akan berakhir dengan melenyapkan barang pusaka sang pelaku Rere bisa memaklumi kondisi Siti Lalu ia dan anak buahnya segera memulai penyelidikan Dari data-data yang ia dapat Rupanya hari itu Siska Si gadis yang kini tengah terbujur koma di rumah sakit Hari itu diam-diam bolos dari sekolahnya Dan ikut bersama teman-temannya ke sebuah villa di daerah yang jauh dari perkotaan Mereka tampak bersenang-senang di sebuah villa di pinggir danau Siska yang jago berenang saat itu Memutuskan untuk berenang bersama teman-temannya di danau Mereka tampak bersenang-senang Dan tak menyadari Ada dua mata yang mengintai mereka Seorang lelaki parubaya yang tengah menenangkan diri setelah bercerai Dengan istrinya di sebuah villa Yang terletak tidak jauh dari villa milik teman Siska Ia yang merasa frustasi dengan perceraiannya Tiba-tiba kembali bergairah Saat melihat para gadis yang tengah berenang Dengan mengenakan pakaian minim dan ketat Lelaki itu Tampak sangat tertarik saat melihat Siska yang memiliki paras paling cantik Dan tubuh yang menarik Ia terus memantau Memantau mereka mencari celah untuk bisa mendekati Siska Hingga suatu waktu Ia melihat Siska yang tengah sendirian di bangku taman Sambil berselfiria Dan mengunggahnya ke sosial media Lelaki parubaya itu diam-diam mendekati Siska Dan mengajaknya pergi ke vilanya Awalnya Siska menolak Tetapi lelaki itu bilang Bahwa ia memiliki anak gadis seusia Siska Yang tengah depresi karena ditinggal mati ibunya Lelaki itu Juga berjanji akan memberikan hadiah handphone Keluaran terbaru Jika Siska mau berteman dengan anak gadisnya Namun setibanya di sebuah vila Siska langsung dibekap dan disekap Gadis berusia 17 tahun itu Tak berdaya saat dirinya mendapatkan kekerasan seksual Teman-teman Siska merasa kebingungan mencari Siska Tetapi tak ada satupun yang berani menghubungi polisi Karena takut disalahkan Siska yang disekap di vila yang terletak 200 meter dari vila Milik temannya beberapa kali mendapat tindak pelecehan Hingga akhirnya Dibawa pergi dari tempat itu Lalu dibuang ke jurang Rere mencari sosial media Siska Dari foto terakhir yang Siska unggah di sosial medianya Akhirnya Rere bisa melacak keberadaan vila milik teman Siska Mereka juga tak sengaja menemukan ponsel Siska Yang tergeletak begitu saja di semak-semak Dari ponsel itu Rere menemukan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Siska Yang tengah membuat vlog lalu tiba-tiba Seorang lelaki parubaya mendekatinya Untunglah di rekaman video itu Wajah si lelaki bisa terekam dengan jelas Sehingga memudahkan Rere dan anak buahnya mencari si pelaku Rere akhirnya menemukan sebuah vila Yang terletak tidak jauh dari vila yang pertama ia datangi Vila kedua Ternyata tak berpenghuni Tetapi ada warga Yang mengenal pemilik vila Ia mengatakan Bahwa pemiliknya tinggal di Jakarta Dan memiliki perusahaan tekstil Namanya Dino Suseno Tetapi lelaki itu Tak mengetahui alamat lengkap si pelaku Rere besar tanak buahnya Kembali melanjutkan penyelidikan Hingga hari kelima Akhirnya mereka bisa menemukan lelaki itu Yang tengah berada di sebuah vila di kota yang berbeda Dengan vila yang pertama mereka kunjungi Di vila itulah Lelaki itu mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya Setelah memberikan pelajaran pada lelaki itu Rere tak lupa untuk mereka Maksisi lelaki hidung belang Yang tengah mengerang kesakitan Lalu akhirnya meregang nyawa Bufat malah bergidik ngeri Saat melihat penderitaan yang menimpa Si lelaki hidung belang Tetapi tiba-tiba Wajahnya menunjukkan rasa puas Karena orang yang telah menganiaya anak gedisnya Mendapat balasan atas perbuatannya Sebulan telah berlalu Si gadis telah siuman Namun ia masih tetap bungkam Dan mengalami trauma Bufat malah membawa gadis itu ke rumah besar milik Rere Di sana ia dikenalkan dengan para gadis Yang juga pernah menjadi korban pelecehan Yura dan Mawar Gadis ausia Siska Yang mengalami hal serupa dengannya Ia mencoba memberikan semangat kepada Siska Untuk bangkit dan melanjutkan hidup Di rumah itu Mereka dididik untuk menjadi pribadi yang tangguh Mereka juga dilatih bila diri Agar bisa melindungi dirinya Juga menolong siapa saja Yang mengalami tindak pelecehan Bufat malah berterima kasih kepada Rere Dan anak buahnya Karena telah membantunya memberi pelajaran Pada predator itu Juga membantu Siska Sembuh dari traumanya Bahkan bersemangat untuk melanjutkan hidup Siti melirik ke arah Rere Wanita cantik itu memang pahlawan baginya Tetapi perlahan Ia mulai tak setuju dengan semua visi dan misi Dari komunitas yang ia buat Awalnya ia bersemangat Untuk membantu para korban yang mengalami tindak pelecehan Namun tiba-tiba Ia terpengaruh dengan ucapan Mirna dan Yuda Untuk tidak main hakim sendiri Karena ini negara hukum Tiba-tiba ia tertunduk lesu Saat mengingat banyak nyawa pria hidung belang Yang telah ia hilangkan Batinnya berkecamuk Ia ingin mengakhiri semua itu Tetapi hutang budinya pada Rere Membuatnya terbelenggu di rumah itu Pagi itu Mirna termenung saat memikirkan mimpinya semalam Pasalnya Mimpi itu Kerap kali terjadi padanya Dalam mimpinya Ia melihat Kejadian sadis yang menimpas orang gadis Di sekitar rumah lamanya di kampung Mimpinya itu Membuat pikirannya tak tenang Karena di mimpi itu Ia bisa melihat jelas Area sekitar rumah lamanya Yang dipenuhi dengan darah Bahkan Surti beserta suami Dan seluruh penghuni kos-kosan Tenggelam dalam banjir darah Mama mau pergi ke kampung lama kita Mungkin akan menginap satu malam Ucap Mirna saat ia dan seluruh Angkota keluarganya tengah sarapan Loh Ada urusan apa kesana Kok mendadak banget sih Tanya Robi Mama mau nyekar ke makam orang tua mama Sekalian kangen-kangenan sama Surti Sahutnya Boleh saja Tapi Papa gak bisa antar ya Soalnya lagi banyak banget nih kerjaan Ucap Robi Begitu pula dengan dua anak lelakinya Yang juga tak bisa mengantarnya Yuda yang bekerja di perusahaan Papa sambungnya Juga memiliki jodoh meeting Dengan beberapa klien Lalu Yuda memiliki jodoh kuliah yang padat Aku dan Kak Yura aja mah yang ikut Kebetulan kami baru saja selesai ujian Jadi Seminggu ini kami libur Ucap Yuna Mirna mengangguk Lalu segera mempersiapkan keberangkatannya Karena khawatir Jika mereka Harus naik kendaraan umum Maka Yuda Mengantar ibu dan kedua adik gadisnya Ke kampung lama mereka Dengan mobilnya Lalu segera kembali ke Jakarta Karena banyak yang harus ia kerjakan Mirna tampak terpana Karena daerah tempat kelahirannya Kini sudah banyak berubah Tampak sebuah pabrik sepatu yang berdiri Dengan meganya di perbatasan menuju desa Pantas saja Rumah peninggalan orang tuanya Yang kini dijadikan kos-kosan Selalu penuh dengan pekerja pabrik Yang datang dari luar daerah Setibanya di depan rumah yang bertingkat 2 Dengan deretan kamar yang berjumlah 10 kamar Mirna menarik nafas dalam-dalam Mengingat semua kenangan indah Maupun pahit di rumah itu Mirna Seorang wanita bertubuh gempal Berlari ke arahnya Hingga lemak-lemak yang melekat Di betis dan perutnya Turut bergetar Wanita itu langsung memeluk erat Mirna Hingga ia sesak nafas Karena wanita itu mendekatnya Dengan segenap tenaga Surti Aku gak bisa nafas Ucap Mirna sambil mencoba Melepaskan diri Saat ibunya tengah menghilangkan Rasa kangen pada sahabatnya Yang dihasil gelak tawa Dan saling cubit Yura dan Yuna Saling berpandangan Karena merasa sesuatu yang aneh Di sekitarnya Aku merasa Ada seseorang yang tengah Memperhatikan kita Bisik Yura Iya Aku juga merasa begitu Saat Yuna sambil melayangkan Pandangannya ke sekeliling Namun Suasana sekitar begitu sepi Karena para penghuni kos-kosan Tengah sibuk Di tempat kerja masing-masing Sayang Ayo masuk Ucap Mirna Pada kedua anak gadisnya Sambil memasuki rumah itu Ada dua kamar yang sengaja Dibiarkan kosong Agar bisa digunakan Mirna Dan anak-anaknya Jika datang berkunjung Sur Aku harap Tidak menyatukan Anak perempuan dan lelaki Dalam satu atap Jika lelaki Harus lelaki semua Begitu pula Jika perempuan Maka semua penghuni kamar Harus perempuan semua Ucap Mirna Iya aku ngerti Dulu penghuni kos-kosan ini Rata-rata lelaki Tetapi Karena mereka Sancorok Dan suka bawa perempuan ke kamar Maka aku usir mereka Dan menetapkan aturan Kalau kos-kosan ini Khusus untuk wanita Mirna tersenyum Dengan jawaban Surti yang sesuai Dengan keinginannya Satu kamar ada beberapa orang Bi Tanya Yura Ada Ada yang tiga kamar Ada juga yang dua kamar So Surti Tiba-tiba Rot wajah Surti berubah Ia tampak Tengah memikirkan sesuatu Yang sangat berat Ada apa Sur Tanya Mirna Ada salah satu penghuni kos yang hilang Ngucapnya sambil Pertutun diklusuk Mirna terbelalak Dengan penuturan sahabannya itu Kamu sudah menghubungi Kedua orang tuanya Tanya Mirna Wajah Surti langsung ditekuk Seolah menyiratkan Beban yang sangat berat Orang tuanya menyalahkanku Yang tak bisa menjaga anak mereka Ucap Surti Sudah lapar ke polisi Mirna kembali bertanya Aku takut Mir Takut disalahkan Sawatnya yang tiba-tiba murung Setelah itu Mirna dan kedua anak gadisnya Kembali keluar Saat mendengar suara orang Yang tengah bercakap-cakap Di depan rumahnya Tampak sepasang paru baya Yang tengah memangkas Dahan pohon jambu kristal Di samping rumah Yang dulu milik Kang Deddy Loh Bukankah rumah itu milik Yayi Hussein dan Umi Kasana Bisik Mirna Mereka semua kembali Menjual rumah itu Pada sepasang suami istri itu Saat Surti Suami istri Tampakannya Mereka sama sekali Tak menanggapi Saat Mirna menyapahnya Kesal bercampur malu Karena tak ditanggapi Akhirnya Mirna Kembali masuk Untuk beristirahat Dua kamar kosong itu Satu ditempat Mirna Satu lagi ditempat Yuna dan Yura Saat menjelang sore Semua penghuni kamar Telah pulang Dari pabrik Tempat mereka bekerja Ada sekitar 19 orang Yang bersalaman Untuk memperkenalkan diri Pada Mirna Dan kedua kanaknya Teman kalian yang hilang Namanya siapa? Tanya Mirna Namanya Fitri Bu Saud dua orang gadis Yang mengaku teman Sebelah kamar gadis Yang bernama Fitri tersebut Mirna menanyai mereka semua Apakah diantara mereka Ada yang tahu Keberadaan Fitri Atau melihat kemana Gadis itu pergi Namun Semuanya menggeleng Karena mengaku Tidak terlalu akrab dengannya Fitri itu pendiam Dan jarang bicara juga Bu Saud dua gadis tadi Tiba-tiba terdengar Pintu diketuk Salah satu dari mereka Membuka pintu Lalu semuanya Tampak terbelalak Saat melihat kedatangan Sepasang porubaya Beserta anggota kepolisian Siapa pemilik Kos-Kosan ini Tanya polisi Saya pemilik Kos-Kosan ini Tetapi Saya berdomin Sli di Jakarta Lalu rumah ini Saya serahkan pada Teman saya Surti Sebagai penanggung jawabnya Wecap mirna Sambil menunjuk Kesahabatnya Yang bertubuh Kembali itu Para polisi Langsung meminta Keterangan pada Surti Tentang hilangnya Seorang gadis Berusia 19 tahun Yang merupakan Salah satu penghuni Kos-Kosan itu Surti langsung Menjawab dengan tenang Bahwa ia tak mungkin Memperhatikan Para gadis itu Satu persatu Ianya memastikan Bahwa mereka Tidak membawa Lelaki ke rumah itu Juga tidak keluar Di atas Pukul 9 malam Setelah itu Polisi juga Meminta keterangan Pada semua penghuni Kos-Kosan Mereka semua Tak tahu Kemana Fitri pergi Karena gadis itu Sangat pendiam Bahkan ia selalu Berangkat kerja Lebih dulu Dan pulang Sendiri Ia adalah Gadis pendiam Dan tertutup Di saat teman Yang lain Berada di satu Kamar bertiga Atau berdua Fitri memilih Menyewa kamar Sendirian Walaupun harus Mengeluarkan biaya Yang lebih mahal Dibanding penghuni Lain Yang biaya Sewanya Bisa dibagi Dua Atau tiga orang Setelah itu Para polisi Dan juga orang tua Fitri meninggalkan Rumah itu Dengan wajah Yang kecewa Malam Semakin larut Yura merasa Tenggorokannya Sangat kering Suasana kamar itu Terasa sangat panas Dan pengap Karena tak seluas Kamarnya Yang di Jakarta Selain itu juga Disana juga Tak ada AC Sehingga Yura Merasa kegerahan Saat tiba di dapur Tiba-tiba Yura melihat Sosok wanita Tengah menangis-nangis Terseduh Sambil menghadap Ke cendela kaca Yang mengarah Ke kebun belakang Rumah itu Kak Kenapa nangis Tanya Yura Sambil menepuk Pundak wanita itu Namun betapa Terkejutnya ia Saat sesosok tubuh itu Terbagi menjadi Beberapa bagian Seperti puzzle Bahkan Kepalanya pun Melayang dari tubuhnya Yang menjadi Beberapa bagian itu Yura Berteriak Sekencang mungkin Saat melihat Pemandangan yang baru Dilihat seumur hidupnya itu Lalu Tiba-tiba Berasa penglihatannya Bahkan surti Beserta suami Dan seluruh penghuni kos-kosan Tenggelam Dalam banjir darah Kemudian Yura terbangun Saat mencium aroma Minyak kayu putih Ia mengerlip-ngerlipkan Dua bola matanya Tampak ibu dan adiknya Juga beberapa penghuni kos Yang tampak penasaran Dengan apa Yang menimpahnya Yura Kenapa kamu tidur Di dapur Tanya Mirna Dengan wajah cemas Tadi aku melihat Hantu di dapur Saudnya Sambil bergidik ngeri Para penghuni kos Langsung saling menoleh Dan berbisik Wajah mereka langsung menegang Saat mendengar ucapan Yura Mirna mengambil Segelas air putih Lalu menyuruh Yura Untuk segera meneguknya Setelah itu Ia mencoba menenangkan Para gadis yang menghuni Kosnya itu Lalu menyuruh mereka Kembali ke kamar masing-masing Setelah itu Ia mengajak Yura dan Yuna Kembali ke kamar Mah Rumah ini serem Rengek Yura Bukankah kamu sekarang Jadi gadis tangguh Sejak belajar Bila diri sama Sinta Goda ibunya Ih Mama Kuntilanak mana Bisa diajar mah Ia kembali merengek Dulu Mama juga melawan Rasa takut Mama melawan Rasa takut pada Sosok kuntilanak Yang meneror kampung ini Tapi Ternyata dia manusia kan Karena rasa penasaran Mama Akhirnya sebuah rahasia Besar bisa terungkap Yura termenung Mendengar cerita ibunya Saat itu Ia masih berusia 6 tahun Sehingga Tak mengerti dengan Apa yang pernah terjadi Di kampungnya itu Namun Cerita ibunya Membuat ia Termotivasi Untuk mengungkap Misteri hantu wanita Yang tadi ditemuinya Setelah itu Mereka pun Masuk ke kamar Masing-masing Yuna Si Bungsu Masih terjaga Ia sangat penasaran Dengan sosok hantu Yang dilihat Kakaknya itu Karena ia Seseorang pecinta Film horror Hantunya Kayak apa Kak Bisik Yuna Di saat kakaknya Mulai memenjamkan mata Pergi aja ke dapur Lihat sendiri Penampakannya Saat kakaknya Dengan mata terpejam Gadis berusia 13 tahun itu Bergidik Walaupun penasaran Tetapi Ia tak berani Jika harus bertemu Hantu itu Seorang diri Kesokan paginya Mirna merasa curiga Dengan sepasang Penghuni baru Di rumah bekas Kang Deddy Mereka tampak Selalu mencuri pandang Ke arah rumah kosnya Gelagat mereka Tampak mencurigakan Karena beberapa Penghuni kos Sempat mengeluhkan Bahwa sepasang Suami istri itu Seperti selalu Memantau gerak-gerik Mereka Sementara itu Yura dan Yuna Berniat mencari tahu Berniat mencari tahu Tentang gadis Penghuni kos Yang menghilang Diam-diam Mereka masuk ke kamarnya Yang ternyata Tidak terkunci Betapa terkejutnya Ia Saat melihat Sebuah foto Yang terpajang Di dinding kamar itu Yuna tampak kebingungan Melihat ekspresi Wajah kakaknya Yang pucat pasi Selain itu Seluruh tubuhnya Pun gemetaran Dan berkeringat Ada apa kak Tanya Yuna Lari Teriaknya Sambil menarik Tangan adiknya Keluar dari kamar itu Tiba-tiba Pintu tertutup Dengan sendirinya Seolah ada Yang membantingnya Dengan keras Yura dan Yuna Berlari Sambil bergedik ngeri Menuju ibunya Yang tengah duduk Di teras rumah Kalian kenapa Tanya Mirna Saat melihat Kedua anak gadisnya Yang tengah ngos-ngosan Hantu semalam itu Ternyata penghuni kamar Nomor 13 Yang hilang itu Saat Yura Dengan nafas Yang ternganga Dari mana kamu tahu Tanya Mirna Tadi kami masuk Kamar nomor 13 Kak Yura Langsung panik Saat terlihat foto Seseorang wanita Di dinding Saat Yuna Yang juga tampak Ternganga Mirna termenung Mendengar ucapan Kedua anak gadisnya Tiba-tiba Ia merasa khawatir Kalau gadis yang hilang itu Telah meninggal Dengan cara Yang tawa hajar Dan sampai disini dulu Ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya Di part berikutnya Dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa